Umat Kristiani Palembang, Sumatera Selatan mengikuti ibadah Jumat Agung dalam rangkaian Hari Raya Pasca di Gereja Katolik Santo Yosep, Palembang. Jumat Agung merupakan perayaan mengenang dan memaknai peristiwa kesengsaraan dan penderitaan Yesus Kristus saat disalib hingga wafat. Pada peringatan tersebut, umat merayakannya dengan membuat jalan salib dan melaksanakan pantangan dan menjalankan puasa. Saat pandemi COVID-19, perayaan Pasca berlangsung lebih sederhana. Penyelenggara meniadakan pementasan tablo yang biasanya menjadi tradisi saat Jumat Agung. Umat yang datang lebih sedikit menyesuaikan pembatasan kapasitas. Mereka juga wajib menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Pengamanan memasuki gereja juga diperketat, menyusul terjadinya aksi teror di Makassar beberapa waktu lalu. Nah pada hari ini bahwa Yesus Kristus itu diungkapkan dengan penghormatan salib. Penghormatan salib kemudian ada bagi umat diterimakan komunikudis. Kami dari gereja secara khusus memang kami menghimpul kepada para warga untuk tetap tenang, kondusif. Kemudian tidak perlu ikut istilahnya menyebarkan berita-berita yang tidak perlu. Kita malah diajak untuk berdoa semoga kegiatan bisa berjalan dengan baik. Pada momen Pasca, umat diminta tetap tenang dan tidak menyebarkan berita bohong, serta mendoakan para korban agar segera pulih.